Hai istri jenis Evert Evry oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya di channel Gita di sarjana motovlog kali ini bro kita mau bahas new cb 150r keluaran yang versi apa ya yang pasti terakhirlah ini dari Honda dimana ini udah ada beberapa modifikasi dari segala bodi warna bodi ya warna bodi dari kaki-kaki stang pemudinya juga udah beberapa dirubah nah mungkin kita akan bahas ya bro ya tentang variasinya Oh ya ini untuk perkenalannya nih onernya ada bro Aji ya nih lagi ada juga temen kita bro kimotovlog temennya bro Aji juga nanti adalah kalau mau tanya-tanya saya taruh di link descriptionnya Instagramnya dari bro Aji nanti kamu tanya-tanya silahkan dan nanti kalau bisa saya bantu jawab juga silahkan aja bro ditulis aja di link komenternya Oke mungkin kita akan bahas dari pemudinya dulu ya dari pemudinya dari stang sendiri ini sudah memakai stang jepit ini bentuk penampakannya ya stang jepit nah dengan merek Wilwood bro ini merknya ini dengan stang jepit warna hitam ya bro ya Wilwood jadi cakep aja buat PNP nya ini warnanya kombinasi warnanya terus untuk hand gripnya hand gripnya sudah diganti juga dengan merek pro typer ini bro ya itu dia kombinasinya cakep juga ya untuk lanjut lagi untuk sepionnya entah ini bro ya ini enggak tahu juga aku ini untuk spionnya mungkin nggak bisa untuk standar ya standarnya kan untuk melihat belakang ini tidak bisa untuk melihat ke belakang ya tapi cuma untuk variasi spionnya seperti ini jadi ini penampakannya Oke ini dari sampingnya bro ya pendek juga ini Oh ya ini untuk belakang cukup ekstrim juga bro ya stang seperti ini pendek sekali kalau menurut aku sih kurang lalu wasa ya kurang puas lah untuk belakang sendiri itu untuk handle rem koplingnya juga masih masih standar masih mempertahankan orinya juga di sini nah ini dia mungkin lebih nyaman ya kalau yang masih ori itu terus lanjut lagi untuk selang remnya selang remnya sudah diganti yang variasi ini dia nah ini mereknya TDR bro ya untuk variasi ini cakep lah jadi untuk pemanis modifikasi seperti itu dan dan untuk lampunya nih untuk lampu hitlamp nya juga ini masih standar cuma ini udah ada di scotlet nih ya jadi biar agak masuk untuk modifikasinya ini kan ada kombinasi gold juga nih jadi lampunya disesuaikan ada scotlet gold tapi yang transparan bro gitu ini dia dan ini untuk penampakan dari sampingnya juga seperti ini oke cakep ya bro ya masuklah untuk kombinasi warnanya untuk modifikasi seperti ini oke kita lari ke bawah ini bro untuk slayboard sendiri ini warna ya warnanya ini cuma scotlet ya bro ya dan ini slayboard standar belum dirubah juga sama owner nya ini dia slayboard standar hanya dikasih scotlet terus dipemanis kasih striping nya bro ya gitu oke kita lari untuk kaki-kakinya depan nih kaki-kaki depan gimana ini udah ada velg jari-jari ya velg jari-jari ini untuk tromolnya sendiri ini TDR ya bro ya tromolnya TDR terus untuk jari-jari ini TDR juga dan untuk merek cincinnya nih cincin velg ini kaki-jari ini V-Rosy ini ya ini bro merinya Rosy dengan warna gold ya kombinisinya trus ada juga pemanisnya untuk jalu asnya ini depan warna merah dengan merek BAD nah ini dia untuk penampaknya untuk disc brake cakramnya ini juga masih standar bawaan orinya oke untuk band sendiri ini ukuran 60 per 80-17 ya pastinya dengan mereknya rotation bro itu dia oke ini bro untuk penampakannya ya edisi rotation yang FDR nih kalau misalnya nih oh iya bener nih bro versinya FDR cuma yang rotation oke ini untuk penampakan dari depannya ya minimalis kalau gua bilang cakep ya ala-ala tailip juga katanya beliau tadi oke untuk lanjut lagi untuk bagian tengah bro nah ini untuk body ya untuk body sendiri sudah saya bilang dari awal tadi ini semuanya full scotlet terus dikasih pemanis dengan stripping konsep naga nah ini juga oke lanjut bro ya untuk stripping sendiri ini konsepnya naga sama ada perempuan juga dan ini masih ada tulisannya tetap ada CB150R tuh ya nanti kalau mau nanya ini konsep apa silahkan aja di tahu di link komentar bro untuk cover engine nya masih standar ini bro cover engine masih standar juga mesin juga kata owner tadi masih standar belum ada perubahan juga nah ini dia lanjut untuk underbond kombinasi warna gold dengan merek BAD oke cukup nyaman ini merek lah BAD ya udah standar juga mereknya bro ya untuk poster belakang untuk poster belakang sudah oh belum poster belakang ini masih standar udah gantung ya ternyata CB1 yang terbaru ini ini dia penampakannya ya bro ya oke masih standar belum berubah dan untuk kenalpot nya ini kenalpot udah racing mereknya CLD ini kata belia tadi ini ori bro ya nanti di mungkin di akhir video kita cek soalnya langsung seperti apa bunyinya gahar bulat atau gimana ya bro ya nanti pendapat kalian atau udah ada pengalaman buat kenalpot CLD gimana kalian udah pakai berapa tahun dan gimana untuk mesin nya juga silahkan komen aja pengalamannya ditaruh di link komentar oke lanjut bro ya untuk jog nya sendiri ini sudah ganti ya jog karbon namanya ini jog karbon dengan mereknya by course oke cakep lah jadi memang sesuai sih biasanya kalau memang jari-jari itu konsennya memang jog nya udah kebiasaan karbon juga gitu ya oke untuk lampu sendiri bro ya lampu belakang juga masih di apa masih standar masih di pertahankan standarnya untuk rating standar juga kita lebih cepat lagi ya posisi juga udah mau hujan baru soalnya oke lanjut untuk belakang nih kaki-kaki belakang ya untuk velg sendiri mereknya juga FDR OTDR apa Tromelit RDR dengan piringan masih standar pengereman masih standar semua berapa terus untuk cincinnya ini bro cincinnya ini mereknya rosi juga bro ya ini rosi terus lanjut dengan dibalut ban 70 per 90 dengan jari-jarinya TDR warna merah juga ya bro ya ini belum bisa dilihat jadi seperti ini bro penampakannya ya oke terus untuk gear setnya nih gear setnya kata owner nya sih masih standar bawaan oring nya juga belum ada dirubah sama beliau oke masih enak lah buat tarikannya ya jari-jari ini juga untuk ada pemaris ini variasi juga lanjut sebelah kiri sebelah kiri gak ada banyak perubahan juga bro ya jadi oh iya ini untuk standar sendiri udah dirubah yang kecil ya jadi untuk pastikan posisinya motornya lebih pendek jadi biar bisa di standarkan suatu juga harus dirubah bro standarnya ya seperti ini ini bisa di style bro pendek tingginya untuk mau standarkan seperti apa nah ini untuk penampakannya bro ya nah ini oke gimana menurut kalian bro pendapat kalian atau ada yang mau ditanyakan silahkan ini penampakannya oke ini dia oke mungkin kita mau cek sound ya bro ya cek sound bisa minta bantu bang kimotovlog bang oke ini bro ya kimotovlog nanti di subscribe juga punya beliau oke ini untuk suaranya bro ya berbang oke nah saran saya untuk mendengarkan pake itu ya bro ya pake handset ya biar jelas oke bang cukup bang terima kasih bang ya oke bro itu untuk kena upload CLD yang ori nya bro ya nah mungkin cukup sekian dari sarjana motovlog jangan lupa buat di like dan subscribe nya biar lebih semangat lagi lah untuk mengupload video biar lebih berkembang juga channel ini bro ya oke cukup sekian dari sarjana motovlog wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol abone ol abone ol abone ol selamat menikmati selamat menikmati